Nasi Putih Jika Anda penderita diabetes, obesitas, atau sedang menjalani program diet Hari ini berkah home shopping mempersembahkan Cypress Low Sugar, Low Carbo Rice Cooker Anda bisa tetap menikmati nasi putih tanpa takut gula darah maupun berat badan naik Memiliki dua wadah nasi berukuran 1,8 liter Yang terbuat dari stainless steel 304 foot grade Yang anti-baret dan anti-lengker Menggunakan teknologi terbaru yang dapat memisahkan gula atau karbohidrat dari dalam nasi Dengan cara memisahkan nasi dari air tajin serta uap airnya Sehingga kadar gula dan karbohidrat di dalam nasi berkurang hingga 50% Dilengkapi dengan panel digital dan memiliki 11 menu dalam satu alat Seperti nasi putih low sugar low carbo, nasi merah low carbo, nasi biasa, sup atau bubur Memasak, mengukus, menggorek, memanggak, menghangatkan makanan, dan yogurt Selain itu, terdapat menu waktu tunda yang dapat Anda gunakan Untuk menunda proses memasak sehingga Anda dapat mengatur kapan makanannya matang Ganti rice cooker lama Anda dengan Cypress low sugar low carbo rice cooker Nikmati nasi putih rendah gula dan rendah karbohidrat di rumah setiap hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya Indah Kirana dan Saya Tia Yustia Kembali menjumpai Anda di Berkah Home Shopping Dapatkan berkahnya, rasakan manfaatnya Insya Allah Nah Pemirsa, gimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Amin Nah, saya mau tanya dulu nih Pemirsa di rumah Kita ini kan orang Indonesia ya Kira-kira sebagai orang Indonesia Apa sih makanan yang paling banyak atau paling sering dikonsumsi? Nasi kan tentunya ya Coba ya, kita nih bisa loh Pemirsa Mengkonsumsi nasi satu hari itu sampai tiga piring Ayo coba kita hitung bareng-bareng ya Dari pagi nih kita bisa makan nasi uduk Nasi goreng, bubur ayam Kadang-kadang juga nasi pakai mie instan Ya kan, double carbo tuh ya Tapi ya begitu ya Pemirsa ini Double carbo dan carbonya ini tentunya sangat tinggi sekali Dan ini tentunya sangat tidak disarankan bagi Anda Penderita diabetes maupun yang memiliki riwayat keturunan diabetes Tapi gimana dong ya namanya orang Indonesia belum makan rasanya kalau belum makan nasi Bener gak Tia? Bener banget Indah Jadi orang Indonesia itu kalau belum makan nasi Walaupun sebelumnya sudah makan mie ayam atau bakso Tapi kalau belum kena nasi ini istilahnya belum makan Oh iya iya Nah kayaknya hampa gitu Perut masih belum Hampa ya? Oh no Aduh itu bukan prestasi ya Bukan ya Itu harus prihatin kita ya Harus prihatin Nah kenapa kok bisa sih zaman sekarang ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang terkena diabetes Karena memang masyarakat Indonesia kebiasaan makan nasi yang tadi Indah bilang Sehari minimal 3 kali Nah terus kenapa dong banyak yang kena diabetes? Karena yang salah itu adalah cara masaknya Indah Cara masaknya Betul cara masaknya Kalau orang zaman dulu itu masaknya kan menggunakan dandang Dimana ada proses di aron dulu Terus dikukus lagi menggunakan dandang Jadi saripati antara nasi dengan air tajinnya itu yang mengandung banyak karbo dan juga banyak sugar Itu dipisah Sehingga nasi terbuang Terbuang Betul Jadi yang kita konsumsi ini memang betul-betul sudah nasi yang dibutuhkan karbonnya oleh tubuh kita Tidak berlebihan Sementara Sementara kalau zaman sekarang Indah tau kan Sekarang kan mobilitas tinggi Maunya serba instan Aduh Serba cepat Maunya satu tombol aja Betul Tinggal masuk Pencet Jadi Tapi bayangin nih Mohon maaf ya Semua kan menggunakan rice cooker Tapi bayangkan rice cooker itu dari beras kita cuci Kita masukkan ke dalam rice cooker Itu semua air tajinnya 100% diserap oleh tubuh kita yang kita konsumsi sehari tiga kali Karena nasinya itu dan airnya itu bergabung bersama nasi yang kita konsumsi setiap hari Betul bayangkan Indah sudah berapa puluh tahun makan nasi Ini baru 20 tahun Jadi kalau 20 tahun nih Indah makan nasi yang karbonnya itu berlebih Padahal kalau menurut ahli gizi ya Sebetulnya kita pukul rata saja sebetulnya harus dihitung berat badan dan juga usia Tapi kalau kita pukul rata sebetulnya satu piring itu sudah cukup loh karbohidrat kita sehari Satu piring Sementara tadi kita hitung bareng-bareng ya Pemirsa Sudah tiga piring Belum kalau ngemilnya mie ayam Enak Ya kan Pasta Itu juga karbohidrat Ternyata Pemirsa yang salah itu adalah cara mengolahnya ya Bukan salah nasinya Ingat Tapi tenang aja Pemirsa Nah hari ini Berkah Home Shopping akan memberikan solusinya ya Bagaimana caranya untuk tetap bisa makan nasi tanpa khawatir gula dan karbon ini meningkat Dan tentunya juga ini cocok sekali bagi anda yang sedang menjalani program diet tentunya Ini dia Cypress Low Sugar Low Carbohid Rice Cooker Tapi ya kita juga mau tahu nih ya Pemirsa di luar juga penasaran apa sih bedanya dengan Kayaknya sih dari luar nampaknya sama ya Tia Kalau kita lihat dari luar ini Cypress Low Sugar Low Carbohid Rice Cooker ini memang sepertinya sama saja dengan Rice Cooker pada umumnya Tapi yang membedakan adalah ini dia Mungkin kalau dilihat sama ya Cuma ada satu ya Tapi kalau kita lihat lagi ini ada dua Nah jadi Magic Jadi ini prosesnya kalau kita lihat ya Indah Antara untuk pot yang sebelah sini dengan pot extensionnya ini Ini beda kan ukurannya lebih tinggi untuk pot yang di luar Nah ini juga ada bolong-bolongnya juga Betul Jadi ini dia prosesnya seperti masak menggunakan dandang Kalau menggunakan dandang kan kita butuh waktu minimal 2 jam Untuk ngarunnya aja itu bisa kurang lebih 30 menit sendiri Belum lagi dikukus dan sampai selesai Lama ya Keburu-kenyaknya Keburu-kenyak angin Nah kalau ini kita prosesnya seperti menggunakan dandang tapi dengan cara yang modern Jadi bisa dilihat ya Jadi ini untuk semua gula dan juga semua karbo yang berlebih ini dibuang sampai dengan 50% Jadi kita kalau lagi diet Karena kan kalau lagi diet menghindari nasi ya Sangat Karena karbonnya yang sangat tinggi Tapi tetep ya perut di Indonesia tuh kayaknya kalau belum kena nasi Itu dia hampa tadi kamu bilang Hampa ya sepertinya Nah kalau ini gak apa-apa Jadi untuk yang lagi diet tinggal kurangi sedikit saja tanpa harus menghilangkan sama sekali nasi yang dikonsumsi Betul Oke Coba kita lihat hasilnya ini Hasilnya? Sama gak kira-kira dengan rice cooker yang kita pakai sehari-hari? Baik kita langsung buktiin aja ya Indah ya Jadi kalau kita lihat disini cara masaknya sebetulnya sama saja Tinggal pencet satu tombol saja lalu tinggal tunggu Nanti dia akan matang dengan sendirinya dan hasilnya seperti ini Bisa dilihat? Boleh nih kamera mendekat Dadah Wow Ngebul-ngebul ya Ini kalau kita lihat teksturnya Indah Tuh lihat Dilihat dari adukannya ini kelihatannya pulen banget kan Jadi ini gak ada bedanya sebetulnya dengan kita memasak nasi Ini dengan menggunakan rice cooker biasa Aku pikir kalau dengan cara danan ini akan lebih kering Ternyata enggak ya? Enggak Dan ini juga kalau kita lihat juga ini tidak lengket untuk bagian extension potnya ya Dan kita lihat disini hasilnya tuh langsung kita taruh piring tuh ya Tuh Wangi lagi tadi pas dibukanya Wangi banget Dan ini beda kan kalau nasi pulen itu kan dia kalau kita aduk langsung nge-pure ya Istilahnya ya Nge-pure Betul Jadi dia langsung terpisah gak jadi satu Nah Indah boleh coba Jadi Indah disini boleh coba untuk membedakan sebetulnya dengan nasi yang digunakan rice cooker tuh beda gak sih? Oke coba hasilnya gimana? Beda gak sih? Dengan masak nasi menggunakan rice cooker biasa dengan menggunakan cypress low sugar low carbure rice cooker Gimana? Ada bedanya enggak? Ternyata sama aja dengan rice cooker Justru kayaknya malah lebih pulen deh rasanya Nah Gimana ya? Lebih soft gitu, lebih lembut gitu Lebih lembut dan ada lagi nih dua hal yang membedakan Antara menggunakan cypress low sugar low carbure rice cooker dengan rice cooker biasanya Yang membedakan adalah kadar gula dan juga kadar karbonnya jauh lebih rendah 50% Itu dia yang terpentingnya itu ya justru ya Betul Kok bisa sih? Pasti pada tanya nih, kok bisa sih? Kenapa tuh? Nah oke aku mau tunjukin lagi nih Indah Jadi kalau kita buka disini boleh mendekat Nah ini untuk bagian extension potnya kita langsung buka saja angkat seperti ini Tuh Ternyata air tajinya atau air masaknya ini justru jatuh ke bawah wadah yang pertama ini ya Dibuang Indah Dibuang, jadi bersatu dengan nasinya Betul, kalau rice cooker biasa kan dia semuanya 100% masuk ke dalam nasi Nah itu bayangkan sugar dan juga karbon yang begitu banyak itu kita konsumsi setiap hari 100% Tidak praktis sih tapi gak sehat Tidak sehat, jadi buat apa ya? Banyak kandungan gula dan juga banyak kandungan karbo Pasti dia akan berwarna pekat hampir hitam Nah bisa dilihat nih tuh Berarti ini menunjukkan bahwa gulanya itu tinggi ya? Banyak betul, banyak sekali kandungan karbo dan juga kandungan gula Bayangkan ini selama 20 tahun Indah ya tadi ya Ini bisa lihat bahwa selama 20 tahun Indah konsumsi nasi dengan karbo dan juga sugar yang berlebih dalam nasi Ini bisa berbahaya sekali buat kesehatan kita dong Betul, makanya dengan menggunakan Cypress Low Sugar Low Carbo Rice Cooker ini Kadar gula dan juga kadar karbohidrat yang ada di dalam nasi ini bisa diturunkan hingga 50% Nah yang menariknya lagi nih Indah Jadi ternyata Cypress Low Sugar Low Carbo Rice Cooker ini Ini gak cuma bisa masak nasi Tapi dia ada 11 cara masak yang berbeda dan bisa dikreasikan sampai ratusan bahkan ribuan menu Oh, luar biasa Betul, ini jadi ada tombol-tombolnya ya disini bisa dipilih mau goreng, mau ngukus, mau rebus Atau mau bikin bubur Ada semua bisa semuanya ya? Bisa semuanya dan sekarang kita buktikan dengan cara memasak ini dia Tadaaa Wow Ini sop buntut ya? Sop buntut, jadi kita bayangkan nih ya bisa masak sop buntut hanya dengan menggunakan satu alat saja Tunggu, tapi ini dengan lapisan ini bahaya gak ya untuk masak sop seperti ini? Itu dia, ini yang menariknya lagi bahwa Cypress Low Sugar Low Carbo Rice Cooker ini menggunakan stainless steel 304 Di mana stainless steel itu memang digunakan standar medis ya Jadi dia selain tahan karat, dia juga anti bakteri Jadi dia bisa menahan pertumbuhan bakteri, jadi sehat banget nih Dan sekarang yang harus dibuktikan oleh pemirsa Nah ini harus berhasil Betul, tuh lihat empuk banget hasilnya ya Tuh wow Bisa langsung di sobek-sobek Langsung di sobek-sobek seperti ini effortless sekali tuh Sangat ya Wow mantap, ini nikmat banget loh Tuh kan Dan ini berarti tetap hangat ya kalau dinyalakan dan digunakan ketika acara gitu ya bisa langsung di dalamnya Betul Dan ini dia kapasitasnya juga cukup besar Nah selain kita bisa masak sobek buntut, kita juga bisa masak yang lain Nah ini dia Apa lagi? Saya mau kasih lihat kapasitasnya, kapasitasnya ini sangat besar sekali Jadi kalau tadi kan dengan fungsi merebus, nah memasak sobek Nah kalau yang ini dengan fungsi, nah kita bisa mengukus Wow mantap ya Ini dia nih ayam, wow Ini ayam betul tuh ya Harus dibuktikan dulu, apakah dia benar-benar masang sempurna Coba, boleh dilihat nih lebih dekat lagi kamera tuh Wow effortless sekali, diangkat langsung dia ya Hancur semuanya tuh bisa disuir-suir seperti ini Empuk sekali nih, wow Jadi ini proses kukus ya? Betul, jadi ini prosesnya bisa stew, bisa atau mengukus Lalu kalau mau bikin yang lain juga, jadi gak cuma dari appetizer, nasi, lalu juga main course Tapi juga bisa membuat dessert atau kue Nah ini menarik sekali ya, jadi kalau kita disini ada 3 ekor ayam besar ya Ini muat sekaligus, bisa dilihat ini ayam utuh, ini muat sampai dengan 3 ekor ayam Betul Jadi kalau misalnya pesta, langsung praktis ya Ada arisan Langsung pencet, langsung jadi Langsung jadi, ada acara keluarga arisan Nah sekarang kita tunjukkan nih, jadi gak cuma bisa bikin menu utama, tapi juga mau bikin kue Ini juga Ini dia, bolu kukus Menarik sekali ya Betul, ini menarik sekali ya Kalau kita lihat disini, bolu kukusnya bisa sampai dengan merekah ya Mekar dengan sempurna Menggunakan cypress low sugar, low carbon rice cooker ini Oke luar biasa Mantap ya Tuh gimana ya, ini pasti pemirsa di rumah sudah tidak sabar ya Saya pengen robek rasanya Boleh, boleh, tapi hati-hati panas sekali loh ini Indah Nanti kita coba ya, setelah dingin Tapi yang jelas, sepertinya nih pemirsa sudah tidak sabar ingin pesan sekarang juga nih Betul sekali memang Luar biasa sekali pemirsa Ini cypress ini memang harus ada di rumah anda Karena apa? Ingat ya, kita harus menjaga kesehatan kita Kita makan supaya sehat, makanya ini adalah suatu investasi untuk anda ya Anda bisa dapatkan promo spesial di Berkah Home Shopping Hanya dengan harga 900 ribuan saja atau kira-kira 30 ribuan per hari Ini sangat luar biasa dan anda hanya bisa dapatkan selama tayangan ini berlangsung Seperti itu Betul sekali, jadi kalau 30 ribu itu sebetulnya tidak lebih mahal dari uang parkir ya Jadi ini lebih baik anda langsung investasikan sekarang juga Betul, untuk mendapatkan cypress low sugar, low carbon rice cooker Dimana nih, jangan sampai anda sudah beli beras yang organik yang mahal Tapi cara masaknya masih salah Ini jadi sama aja yang tadinya niatnya untuk sehat Tapi karena cara masaknya yang salah Malah membuat penyakit untuk keluarga anda Untuk itu, telepon sekarang juga di Berkah Home Shopping Dan dapatkan Cypress Low Sugar Low Carbo Rice Cooker Terima kasih telah menonton! 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 Nasi, tapi dia ada 11 cara masak yang berbeda dan bisa dikreasikan sampai ratusan bahkan ribuan menu. Nah, hanya selama tayangan ini berlangsung, kita berikan promo harga spesial. Dengan harga 900 ribuan aja, Anda bisa mendapatkan satu alat untuk multifungsi. Mau cepat, mau sehat, pakai saja Cyprus Low Sugar Low Carbo Rice Cooker. Nasi putih merupakan jenis karbohidrat yang paling disukai orang Indonesia. Namun, jika Anda menderita diabetes, sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi nasi putih. Karena tinggi karbohidrat dapat membuat kadar gula dalam darah menjadi tidak terkendali. Sehingga dapat memicu komplikasi penyakit yang sangat berbahaya. Seperti kolesterol tinggi, serangan jantung, hingga stroke. Jika Anda penderita diabetes, obesitas, atau sedang menjalani program diet. Hari ini berkah home shopping, mempersembahkan Cyprus Low Sugar Low Carbo Rice Cooker. Anda bisa tetap menikmati nasi putih tanpa takut gula darah maupun berat badan naik. Memiliki dua wadah nasi berukuran 1,8 liter yang terbuat dari stainless steel 304 foot grade yang anti-baret dan anti-lengker. Menggunakan teknologi terbaru yang dapat memisahkan gula atau karbohidrat dari dalam nasi. Dengan cara memisahkan nasi dari air tajin serta uap airnya. Sehingga kadar gula dan karbohidrat di dalam nasi berkurang hingga 50%. Dilengkapi dengan panel digital dan memiliki 11 menu dalam satu alat. Seperti nasi putih Low Sugar Low Carbo, nasi merah Low Carbo, nasi biasa, sup atau bubur, memasak, mengukus, menggorek, memanggak, menghangatkan makanan, dan yoghurt. Selain itu, terdapat menu waktu tunda yang dapat Anda gunakan untuk menunda proses memasak sehingga Anda dapat mengatur kapan makanannya matang. Ganti Rice Cooker lama Anda dengan Cyprus Low Sugar Low Carbo Rice Cooker. Nikmati nasi putih rendah gula dan rendah karbohidrat di rumah setiap hari. Kembali lagi di Berkah Home Shopping. Dapatkan berkahnya, rasakan manfaatnya. Insya Allah. Nanti ya nih kalau misalnya kita ngomongin masalah kebiasaan makan orang Indonesia. Wah ini ajaib banget ya. Lalu sendiri kan ya, biasanya kan satu piring ya. Kita coba bayangkan satu piring dengan nasi penuh. Karbohidrat. Karbohidrat tinggi tentunya. Kemudian tambah mie goreng. Karbohidrat juga. Tambah lagi semur balado. Eh semur balado. Semur ketang. Balado. Karbohidrat. Aduh, terus kupuk. Karbohidrat. Pokoknya dalam satu piring itu memang sudah penuh karbohidrat. Bayangin nih Indah, sebetulnya nasi pada umumnya itu sudah cukup memenuhi kebutuhan karbohidrat kita dalam sehari. Sebetulnya. Tapi bayangkan itu nasi. Ini bisa tiga kali makan. Enggak. Itu harusnya kita bakar sebetulnya supaya sehat. Jadi harus dibakar karbohidrat yang berlebih itu dan gula yang berlebih dengan cara olahraga. Dan juga jalan atau gerak lah ya. Nah tapi masalahnya, masalahnya sekarang kan kita, apalagi di zaman seperti sekarang ya, semuanya serba instan, serba praktis. Dimudahkan, serba dimudahkan, serba apa ya. Pokoknya ruang gerak ya, ruang gerak jadi terhenti ataupun jadi makin sedikit nih. Apalagi sekarang apa-apa online. Duduk lama-lama di meja. Betul. Jadi ini karbohidrat yang sudah berlebih, numpuk di dalam tubuh, tidak dibakar. Dan makanya dia menjadi gula darah dan membahayakan tubuh kita. Sehingga ini timbulah yang namanya diabetes. Dan diabetes ini kita ketahui bersama bahwa ini adalah mother of sickness. Jadi yang penyakitnya tadinya simple, misalnya indah. Kalau orang sehat, luka sedikit pasti cepat kering dan sembuh. Tapi kalau orang diabetes, luka sedikit itu bisa berujung amputasi. Aduh, jangan sampai. Ini paling ngeri kalau ngomongin masalah penyakit ya. Karena sekarang juga usia muda itu juga banyak. Karena itu tadi masalah kebiasaan. Jadi gimana Anda ini lagi-lagi mau makan ini supaya sehat atau supaya apa? Makanya kita harus perbaiki. Betul, kalau saya sih mau sehat tapi nggak mau merubah gaya. Mau tetap praktis ya? Mau tetap praktis. Nah, makanya kita hadirkan hari ini Cyprus Low Sugar Low Carboh Rice Cooker. Karena ini tetap kita menggunakan proses jadul tapi caranya modern. Proses jadul. Coba kita lihat seperti apa sih jadulnya? Jadi ini ya, kalau kita lihat mungkin nih rice cookernya sama kayaknya ya. Sama, modern, praktis tinggal pencet-pencet-pencet jadi kayaknya. Betul, tapi yang membedakan adalah dalamnya. Jadi dalamnya ini prosesnya sama seperti orang zaman dulu memasak nasi. Dengan cara ditanak. Lalu juga nih, lihat. Sama seperti dandang ya. Jadi ada dua, ini adalah extension pot dan juga ini outer potnya. Jadi outer potnya ini fungsinya adalah untuk menampung air tajin yang di dalamnya itu punya banyak kandungan gula dan juga karbohidrat. Disitulah letaknya ya. Karena selama ini dengan rice cooker biasa, air tajinnya itu bercampur menjadi satu dan dikonsumsi pula. 100% Nah, yang hebatnya lagi ini adalah menggunakan bahan yang premium ya. Nah, kalau dilihat ini menggunakan stainless steel 304. Ini adalah stainless steel yang bagus dengan kualitas yang baik. Yang terbagus. Iya, yang terbaik. Dan memang biasa digunakan oleh standar medis. Jadi kita ketahui ya, semua alat-alat medis kan memang dari stainless steel. Kenapa sih? Karena memang dia bisa menahan pertumbuhan bakteri. Lalu juga tahan karat. Jadi kalau mau masak apapun ini, nggak perlu khawatir residu-residu yang ada di dalamnya ini itu masuk ke dalam tubuh kita. Oke. Wah, ini sudah jelas sekali. Iya, sangat bedanya ya. Tapi hasilnya berbeda atau tidak? Nah, hasilnya kita lihat dulu nih. Jadi kalau untuk masaknya sebetulnya mudah banget. Jadi kita tinggal cuci aja beras pada umumnya biasa. Lalu yang sudah dicuci, kita masukkan ke dalam extension potnya. Dan masukkan airnya itu sejajar dengan berasnya. Jadi kalau biasanya kan kita ukur ya berapa ruas jari. Tapi kan nggak tahu jarinya siapa. Jarinya seperti apa ya? Nah, betul. Tapi kalau ini tinggal serata saja dengan berasnya. Jadi nggak perlu khawatir terubahnya. Karena memang cukup serata dengan berasnya saja. Jadi nggak perlu diukur-ukur. Nah, setelah itu kita masukkan beras tersebut. Dan tinggal dipencet saja. Lalu jadi hasilnya seperti ini. Tada! Wow, lihat nih. Terlihat sekali. Ketika kamu mengaduk itu, pulennya itu sudah terlihat dengan jelas. Pulen banget. Jadi kalau dari rasa, dari bentuk, dari tekstur. Ini sebetulnya tidak ada bedanya dengan kita memasak dengan rice cooker biasanya. Tapi kandungannya yang berbeda. Nah, itu dia. Ya, kandungan gula dan juga karbohidratnya ini bisa dikurang hingga 50%. Jadi yang lagi diet nggak bisa hindari nasi. Penting banget ya. Betul, penting banget. Dan semua nih ya, semua air gula dan juga karbohidrat yang berlebihnya itu, itu dibuang semuanya. Jadi nggak masuk ke dalam nasinya nih. Nah, itu lah tadi ketika mengisi air itu nggak perlu khawatir. Karena semuanya akan terbuang di bawah. Betul. Jadi segala residu-residunya itu akan dibuang. Dibuang. Tidak menjadi satu dengan nasi yang kita konsumsi. Betul banget. Nah, selain itu, kadang kan kita juga mau makan nasi yang ada rasanya ya. Seperti nasi liwat, nasi kuning, nasi uduk tadi ya. Nasi uduk, tapi kan itu ada lemak ya. Gimana caranya? Betul. Nah, kalau menggunakan Cypress Low Sugar Low Carbohid Rice Cooker ini, nggak perlu khawatir. Kita bisa tetap makan nasi kuning. Tapi yang mantapnya itu adalah, ini untuk lemaknya itu bisa dikurangi. Jadi bisa dilihat nih di sini ya. Indah ya. Kita angkat bagian bawahnya. Tuh, dilihat lemak-lemaknya semua dihempas. Wah, mantap ya. Mantap sekali. Jadi tetap sehat. Betul. Jadi kita bisa tetap sehat. Makan nasi kuning seperti ini. Tuh, ini dia hasilnya. Jadi yang namanya makanan sehat itu belum tentu tidak enak. Semuanya bisa dibuat dengan sedemikian rupa. Nah, betul sekali. Nah, yang paling aku suka ini adalah indah. Ini juga bisa untuk deep fried. Jadi kalau mau goreng, goreng yang ukurannya besar. Seperti ini ya, ayam satu ekor. Ini aku bisa deep fried. Tuh, wow. Bisa dilihat ya. Dan aku juga nggak perlu khawatir, residu-residu di dalam coating yang anti lengket itu kadang kan suka lepas ya. Nah, kalau yang ini aku nggak perlu khawatir. Karena dia tidak menggunakan coating anti lengket. Jadi dia tidak ada resiko residu-residunya itu terhempas dan juga masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang terpenting juga ini ayamnya bisa matang dengan sempurna ya. Itu yang paling penting. Kelihatan kamu tadi nyobek itu, tadi sobek itu langsung mudah. Langsung ya effortless ya. Ini betul-betul mudah sekali tuh. Lihat hasilnya tetap matang merata di dalamnya. Dan juga dia empuk. Nah, selanjutnya ini yang paling sulit masak ikan. Masak ikan ya, bisa lengket ya biasanya. Betul, masak ikan tuh lumayan sulit loh. Bisa lengket dan juga mudah hancur. Tapi dengan menggunakan Cyprus Low Sugar Low Carbure Rice Cooker ini. Tuh, lihat hasil masakan ikannya ini bisa tetap cantik. Seperti ini. Dan langsung aja aku angkat dan aku sajikan. Tuh, wow. Jadi tidak lengket ya. Betul, tidak lengket. Jadi bisa dilihat di sini. Mau bikin ikan bandeng kuning. Atau bandeng kuning mau digoreng, di-fried juga bisa. Dikoreng, bisa juga ya. Tuh, mantap. Aduh. Pasti Bumirsa mau nih. Kalau mau mendingan langsung tombol sekarang juga ya. Iya dong. Tapi ini tunggu. Ada lagi aku lihat di ujung sana. Ada dessert yang menggoda sekali nih ya, Tia. Tuh, ini kesukaan banyak orang. Apalagi anakku suka banget nih. Oke, tapi ini sih lengkap sudah ya. Dari nasi, lau, sampai dessertnya semua bisa dimasak, diolah menggunakan Cyprus ini. Betul. Jadi ini ada 11 menu, di mana 11 menu ini bisa kita kreasikan. Dari jenis masaknya itu bisa dikreasikan sampai dengan ratusan bahkan ribuan jenis masakan. Jadi mau bikin apa nih, kadang anak-anak ya itu kan suka banyak mau ya, mau cemilan. Banyak mau ya. Betul, mau menu-menu yang lebih kreatif. Kadang kan kita kehabisan ide karena alat masaknya terbatas. Nah ini dengan Cyprus, low sugar, low carbure rice cooker, dia gak cuma bisa masak nasi nih indah. Tapi juga dia bisa untuk membuat cemilan-cemilan seperti ini, cokolava, dan juga mau bikin bolu kukus, semuanya bisa. Oke, wah luar biasa ya. Ya makanya tunggu apa lagi langsung saja telpon sekarang juga di Berkah Home Shopping. Dan selama tayangan ini masih berlangsung Tia, kita akan berikan promo spesial kepada pemirsa di rumah yang menelpon sekarang juga. Untuk mendapatkan harga promo spesial yaitu 900 ribuan saja atau sekitar 30 ribu lah ya per hari. 30 ribuan per hari ini aku bayar parkir aja udah bisa sampai 50 ribu sehari ya. Itu dia, dan apalagi ini ingat ya, ini adalah sebuah investasi untuk kesehatan Anda. Bukan hanya Anda, tapi untuk seluruh keluarga Anda ya. Betul sekali. Mau mudah, mau praktis, mau cepat, mau sehat, pakai saja Cyprus Low Sugar, Low Carbure Rice Cooker. Terima kasih telah menonton! 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 membuatkan sesuatu yang sangat-sangat berguna di dapur Anda tentunya. Karena kita tiap hari makan nasi ini udah pasti sehari tiga kali. Udah nggak bisa ditawar-tawar lagi deh ya. Jadi untuk semua yang memang punya kebiasaan makan nasi setiap hari sehari tiga kali, ini nggak perlu khawatir untuk mengurangi nasinya kalau memang belum bisa. Tapi ubahlah cara masaknya, dimana sebetulnya cara masaknya ini yang membuat Anda terkena diabetes, resiko diabetes. Di mana kita ketahui diabetes ini adalah mother of sickness dan bisa mempengaruhi banyak sekali penyakit-penyakit dan men-trigger penyakit-penyakit yang simple atau sederhana menjadi penyakit parah dan berujung kematian. Waduh, ini mengerikan sekali ya. Mengerikan sekali dan tapinya ini juga Cypress ini sangat berguna dan cocok sekali untuk Anda yang sedang menjalani program diet, ya kan? Pastinya lagi ngurang-ngurangi nasi itu ya. Nggak usah khawatir, karena dengan Cypress ini kita bisa mengurangi kandungan gula dan karbo di dalam nasi yang Anda konsumsi. Nah pertanyaannya pasti, kok bisa sih? Indah. Gimana caranya? Ini gimana caranya nih? Mungkin untuk Anda kalau melihat ya nenek atau orang zaman dulu, ini kan kalau masak nasi menggunakan dandang, dimana prosesnya harus di-arone dulu, lalu dikukus, menggunakan dandang. Di-aduk, di-aduk. Ini minimal 2 jam baru nasinya aja. Kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak mungkin ya. Atau udah harus pergi lagi. Betul, makanya kita adaptasi cara masak yang jadul tersebut, kita bawa menjadi modern dengan menggunakan Cypress Low Sugar Low Carbo Rice Cooker ini. Berarti tekniknya ya? Betul. Tekniknya sama seperti menggunakan dandang, namun dengan cara yang sangat modern. Jadi tinggal sekali klik saja, apalagi menggunakan material yang premium ya. Dengan stainless steel 304, dimana memang biasa digunakan oleh standar medis. Jadi dia antibakteri, menahan pertumbuhan bakteri dan juga dia tahan karat. Wah, ini luar biasa. Jadi bener-bener kalau misalnya Anda mau sehat, mau diet, dengan mengurangi karbo itu, ini cocok sekali. Tapi cocok. Gimana cara makinya sih sebenarnya? Nah, cara menggunanya kan sangat mudah sekali nih. Tinggal dicuci saja beras pada umumnya ya. Setelah dicuci, masukkan ke dalam extension pot yang ada di dalamnya ini. Dan biasanya kan indah kalau mau masak nasi harus dua ruas sejari. Ya, itu dia diukur pakai jari. Tapi tergantungnya jari siapa, jari anak atau jari kita? Betul, yang ada ujung-ujungnya nasinya kelembekan. Nah, kalau ini nggak perlu diukur lagi nih. Jadi tinggal masukkan airnya itu sejajar atau sama dengan berasnya. Oke. Betul. Nah, kalau sudah dimasukkan airnya langsung kita taruh di dalam Cyprus Low Sugar Low Carbo Rice Cooker ini. Kita tinggal pencet saja. Dan di sini juga ada menu-menunya nih. Kalau kita lihat ada cara masak. Nggak cuma bisa masak nasi, tapi juga bisa ngukus, bisa rebus, lalu juga bisa goreng, macam-macam. Ada 11 cara masak dan bisa dikreasikan sampai dengan ratusan. Multifungsi berarti. Multifungsi. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Oke. Hasil nasinya seperti apa sih? Nah, sama nggak nih dengan rice cooker biasa? Wow, wangi banget ya. Coba kita haduk. Kita lihat pulennya nasi itu dari cara Anda mengaduk ya. Betul. Ini cara mengaduknya aja mudah banget. Mengaduk itu langsung good. Wow. Ini kalau ibu-ibu di rumah ya, pemirsa pasti masak nasi begini. Ini senang banget nih. Berhasil ya. Tapi itu kalau misalnya zaman dulu masih diaduk, diaduk, diaduk. Betul. Sekarang nggak perlu ya. Jadi cukup ditekan. Satu klik langsung ditunggu sudah jadi. Nah, ini dia. Terlihat juga ketika kita taruh di piring itu biasanya mudah sekali untuk membaur ya. Membaur dengan yang lain ya. Jadi bisa dilihat nih hasilnya memang sangat pulen sekali. Itu. Wow. Dan pasti penasaran rasanya beda nggak sih dengan nasi pada umumnya? Nah, mungkin Indah boleh coba. Oke. Nah, mungkin kalau ditambah sop buntut enak kayaknya ya. Bisa nggak dikisiran dengan sop buntut ya? Boleh, boleh. Coba nasinya dulu ya. Boleh kita coba. Kalau nasinya enak, semuanya pasti enak. Pasti enak. Nah, yang jadi pertanyaan apakah ada bedanya dengan nasi pada umumnya kalau kita memasak menggunakan rice cooker? Gimana Indah? Kalau dari segi rasanya, ini nggak mengubah rasa sama sekali ya? Oh, jadi nggak ada bedanya ya? Nggak ada bedanya. Ya. Malah justru lebih pulen. Lebih pulen? Gimana ya? Iya. Susah yang jelasin pulen tentunya. Hmm gitu. Pokoknya enak ya. Nah, kenapa sih? Karena memang dia prosesnya ya sama seperti menggunakan rice cooker. Tapi yang membedakan tadi adalah kadar gula dan juga kadar karbonnya ini turun sampai dengan 50%. Wow. Mantap ya. Kenapa sih Indah kok bisa turun sampai dengan 50%? Coba kita lihat kenapa. Ini. Biasanya kalau rice cooker pada umumnya itu kan semua air tajinnya itu masuk ke dalam beras 100% ya. Iya dong. Jadi kita konsumsi 100% di dalam tubuh kita dan kita serap. Bayangkan, udah karbonnya banyak, gulanya banyak. Jadi, ini karbonnya tercampur dengan nasi kita konsumsi pula. Betul. Tapi kalau dengan cypress, low sugar, low carbon rice cooker ini, ini nggak dicampur tapi dibuang. Nah. Bisturuh menjadi residunya ya. Betul. Sekarang kita akan buktikan, kita akan buktikan Indah bahwa air tajin yang kita tidak konsumsi ini kalau menggunakan cypress, low sugar, low carbon rice cooker. Tapi kalau menggunakan rice cooker biasa kan kita konsumsi ya. Iya. Nah, ini mengandung gula yang begitu banyak. Kita akan tes dengan menggunakan tes iodine. Jadi, tes iodine ini adalah membuktikan kalau dia ada kadar gula ataupun karbon yang sangat berlebih, dia akan berwarna hitam pekat. Kita bandingkan dengan air putih biasa. Oke. Ini adalah air putih biasa. Kita akan tuangkan dengan iodine di sini. Nah, ini warnanya kan normal ya. Merah ya. Tapi kalau kita tuangkan di air tajin yang dibuang oleh cypress tadi. Yang tinggi kadar gulanya itu. Betul. Warnanya lihat tuh. Beda banget ya. Beda banget ya. Ini hampir hitam loh. Dari biru sangat pekat bahkan sudah mendekati hitam. Jadi, bayangkan. Ini menumpuk di dalam tubuh. Lalu, semuanya nih pastinya konsumsi gula dan juga karbohidrat sebanyak ini. Jadi, yang mau diet makannya menghindari nasi. Sebetulnya bukan hindari nasinya. Tapi, cara mengolahnya. Cara mengolahnya. Oke. Yang aku suka juga. Ini ada masakan yang bisa kita gunakan dengan satu alat saja. Yaitu sop buntut. Tuh. Mantap ya. Sop buntut ini biasanya masih dimasak lama ya. Supaya empuk dagingnya. Nah. Kalau ini gimana kira-kiranya? Kalau ini gak perlu lama-lama masaknya. Karena memang dia itu dari bahannya juga memang sudah premium ya. Menggunakan stainless steel 304. Jadi, gak perlu khawatir ada residu-residu dari coating anti lengket untuk yang terlepas dan masuk ke dalam tubuh kita. Dan hasilnya juga tuh empuk banget loh. Dagingnya langsung lepas. Dagingnya langsung lepas dari tulangnya dan begitu empuk. Ini juga tuh wortelnya matang juga empuk sekali. Matang sempurna. Mantap ya. Oke. Ini cocok banget sih kalau lagi acara. Jadi tetap hangat gitu ya di dalam rice cooker ini. Tetap hangat. Dan berikutnya nih pasti bertanya-tanya. Kapasitasnya berapa sih Indah? Kapasitasnya berapa tuh kira-kira ya? Kapasitasnya ini bisa sampai dengan 5 liter. Jadi kalau mau bikin. Kadang kan di rumah kita suka ada acara nih. Wah. Acara Arisan. Itu muatnya berapa ekor ayam? Jadi ini ada tiga ekor ayam utuh. Tiga ekor ayam utuh ya. Wow. Ini ada ayam betutu. Masuk tiga-tiganya. Jadi ini proses kukus ya Tiaya. Iya. Ini adalah proses kukus atau bisa stu juga. Jadi mau bikin dimsum. Mau bikin ayam betutu seperti ini. Dan dagingnya pun matang dengan sempurna. Bisa dilihat nih ya. Empuk semuanya. Tuh. Wow. Gimana ini kayaknya? Pemirsa sudah mulai tertarik ya. Bisa sekaligus masak. Berarti ini ya. Sekaligus masak langsung jadi semuanya. Dan tinggal disajikan seperti ini. Taraaa. Nah. Berarti ini semua sudah ya nasi. Udah lauk. Udah sup udah. Apa lagi kira-kira ini? Kalau tadi kan kita sudah bikin nasinya. Sudah bikin makanan. Menu utamanya. Menu utama sekarang saatnya dessert. Tunggu. Tunggu. Belum pernah ada bikin dessert pakai rice cooker kayaknya ya. Kalau dengan Cyprus low sugar, low carbo rice cooker. Bisa ya. Bisa. Bisa semuanya. Mau bikin apa? Mau bikin apa? Bolu kukus. Mau bikin cokolava. Atau mau bikin apalagi ini. Yang digoreng-goreng juga bisa loh tuh lihat hasilnya sempurna. Jadi ini cukup taruh air di bawahnya ya. Betul. Itu proses kukusnya langsung jalan. Oke. Nah dengan menggunakan Cyprus low sugar, low carbo rice cooker ini kita tuh kayak punya berbagai jenis alat masak loh. Tapi hanya dengan satu alat masak saja. Betul. Dan sehat itu yang paling penting. Dan sehat itu yang terpenting pemirsa. Betul. Ini bener-bener ya saya kasih tau ini adalah saat-saat terakhir anda untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena hanya selama tayangan ini berlangsung kita berikan promo harga spesial yaitu dengan harga 900 ribuan aja. Anda bisa mendapatkan satu alat untuk multifungsi. Untuk multifungsi dan juga untuk kesehatan keluarga anda. Bayangkan kalau anda sudah beli makanan yang bahan-bahannya premium tapi cara masaknya masih salah. Maka ini hasil nutrisi yang diinginkan itu tidak maksimal ya. Sayang banget ya. Sayang banget. Ternyata itu kita harus mengubah pola kebiasaan kita. Betul. Yaitu cara mengolah nasinya. Dan ini ingat cocok sekali untuk anda yang sedang menjalankan program diet. Juga untuk anda penderita diabetes maupun yang memiliki riwayat keturunan diabetes. Betul sekali. Untuk anda miliki di rumah sekarang juga. Untuk itu langsung telepon saja ke Berkah Home Shopping. Ya. Dan ingat ya kita harus jaga kesehatan kita. Kita harus makan untuk sehat ya. Bukan untuk sakit ya. Betul. Langsung saja telepon ke call center Berkah Home Shopping sekarang juga untuk mendapatkan Cypress Low Sugar Low Carbore Rice Cooker. Terima kasih. 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 kita hadirkan Southwest Low Sugar Low Carbore Rice Cooker. Ini cocok sekali untuk anda yang sedang menjalankan program diet. Untuk anda yang penderita diabetes. Maka yang memiliki riwayat keturunan diabetes. Jadi ini untuk semua gula dan juga semua karbo yang berlebih Ini dibuang sampai dengan 50% Untuk yang lagi diet tinggal kurangi sedikit saja Tanpa harus menghilangkan sama sekali nasi yang dikonsumsi Ini ternyata citrus low sugar, low carb rice cooker ini Ini gak cuma bisa masak nasi Tapi dia ada 11 cara masak yang berbeda Dan bisa dikreasikan sampai ratusan bahkan ribuan menu Nah hanya selama tayangan ini berlangsung Kita berikan promo harga spesial Yaitu dengan harga 900 ribuan aja Anda bisa mendapatkan satu alat untuk multifungsi Mau cepat, mau sehat Pakai saja Cypress Low Sugar, Low Carbo Rice Cooker Nasi putih merupakan jenis karbohidrat yang paling disukai orang Indonesia Namun jika Anda menderita diabetes Sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi nasi putih Karena tinggi karbohidrat dapat membuat kadar gula dalam darah Menjadi tidak terkendali Sehingga dapat memicu komplikasi penyakit yang sangat berbahaya Seperti kolesterol tinggi, serangan jantung, hingga stroke Jika Anda penderita diabetes, obesitas, atau sedang menjalani program diet Hari ini berkah home shopping Mempersembahkan Cypress Low Sugar, Low Carbo Rice Cooker Anda bisa tetap menikmati nasi putih tanpa takut gula darah maupun berat badan naik Memiliki dua wadah nasi berukuran 1,8 liter Yang terbuat dari stainless steel 304 foot grade Yang anti-baret dan anti-lengker Menggunakan teknologi terbaru yang dapat memisahkan gula atau karbohidrat dari dalam nasi Dengan cara memisahkan nasi dari air tajin serta uap airnya Sehingga kadar gula dan karbohidrat di dalam nasi berkurang hingga 50% Dilengkapi dengan panel digital dan memiliki 11 menu dalam satu alat Seperti nasi putih Low Sugar Low Carbo Nasi merah Low Carbo Nasi biasa Sup atau bubur Memasak, mengukus, menggorek, memangga, menghangatkan makanan, dan yogurt Selain itu, terdapat menu waktu tunda yang dapat Anda gunakan Untuk menunda proses memasak sehingga Anda dapat mengatur kapan makanannya matang Ganti rice cooker lama Anda dengan Cypress Low Sugar Low Carbo Rice Cooker Nikmati nasi putih rendah gula dan rendah karbohidrat di rumah setiap hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!